Siswa berinisial M. Atewas saat mengikuti MPLS atau Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah di SMPN 1 Ciambar, Sukabumi pada Sabtu, 22 Juli 2023, M. Atewas tenggelam saat sedang lintas alam sebagai bagian dari kegiatan MPLS, Kapolra Sukabumi, AKBP Maruli Pardede, menyebut, korban meninggal dunia saat mengikuti kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah, MPLS, Maruli mengatakan, saat itu, 120 siswa baru SMPN 1 Ciambar melakukan lintas alam atau hiking yang merupakan bagian dari kegiatan MPLS. Awalnya, para peserta mandi di sungai dari pagi hingga siang. Namun, jelang sore, warga menemukan satu orang tenggelam, saat ini, kata Maruli, peristiwa tersebut ditangani oleh unit PPA Satres Krimpol Res Sukabumi untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Jadi, kejadian itu bermula pada hari Sabtu, tanggal 22 Juli 2023, diketahui dan dilaporkan di POSIK itu jam 15.54, jadi sekitar jam 8 sore. Kemudian, dari laporan masyarakat bahwa ada orang yang menemukan orang tenggelam, anggota POSIK datang ke TKP, kemudian menemukan jenazah tersebut ya. Lalu, bersama unsur PORKO BINCAM melakukan evakuasi, termasuk menantarkan masyarakat, sampai dengan kerupakan buka, dan menarpingi pemakamannya. Dari kegiatan tersebut, tim dari unit POSIK melakukan penyelidikan, upaya untuk menggunakan informasi apa yang terjadi. Dan memang ternyata, orang atau jenazah yang ditemukan meninggal itu adalah bagian dari peserta MPLS siswa SMP 1 Ciambar ya. Jadi, kejadiannya itu ditemukan tergelam di sungai Cilele, Kampur, Salawi, Irak, desa Cibunarjaya, kebanyakan Ciambar ya. Bergerak dari informasi tersebut, dari POSIK, dengan unit reskrimnya melakukan pengumpulan keterangan. Jadi, tiga orang saksi-saksi sudah dimintai keterangan dari pihak panitia. Didapat keterangan awal bahwa pelaksanaan kegiatan MPLS SMP 1 Ciambar, ini dilaksanakan oleh 120 siswa baru ya. Di mana pada saat pelaksanaannya, setelah mereka melakukan kegiatan dari hari buah, di hari Sabtu pagi itu mereka melaksanakan jalan kaki ya, jalan kaki Tadamu Alam. Dan terakhir, sekitar pukul 11, itu melaksanakan mandi di sungai Cilele itu. Kemudian, pada saat selesai kegiatan, begitu mau kembali, di absen, ternyata kurang satu. Terus, kemudian dari informasi tersebut, dilakukan penyisiran oleh pihak panitia, termasuk ditemukanlah jarak 4 km dari lokasi komandian yang dilaksanakan oleh para siswa MPLS. Ya, dan sampai saat ini, polisi sudah berapa caki yang sudah diperiksa atau sampai penyelidikan, sampai sudah sampai menunggu? Baik. Jadi, penanganan ini sekarang diambil alih oleh unit PPA Satresrim Poreg Sukabumi ya. Dari tim juga sudah kita bentuk untuk melakukan penyelidikan, dugaan apakah ada tindak pidana, baik itu kelalaian maupun keselidjaan. Dan juga, data awal yang didapatkan dari Polsek akan kita kembangkan untuk memeriksa saksi-saksi yang lain dari tiga orang yang bisa kita periksa. Ada kemungkinan lebih dari tiga orang? Saya yakin ada kemungkinan ya, termasuk dari saksi yang ada di TKP, termasuk dari kemungkinan pihak sekolah terkait dengan kegiatan. Dan dari peran orang tua sendiri, apa ada permintaan khusus terkait kegiatan? Nah, ini, jadi kalau orang tua memang dari awal sudah kita gambingi ya, dengan pokok pinjam untuk baik itu rumah sakitnya, atau mungkin dia dilakukan pemakamannya, kita masih mencoba menunggu ya, karena mungkin masih suasana berduga. Tapi yang jelas dari pihak kepolisian, dalam hal ini adalah Satresdin, Koresu Kabumi, melakukan upaya pengumpulan bahan keterangan, dan juga penyelidikan apakah ada indikasi dugaan-dugaan tindak pidana yang terjadi dalam kegiatan atau peristiwa tersebut.